Oke, sekarang kita mau proses pemasangan Retrack untuk All New Therios Untuk All New Therios Pertama kita buka bautnya dulu Baut dibuka menggunakan obeng baut di bagian door trim Jadi proses pertama itu pembukaan door trim Setelah baut dibuka Nah, yang ini yang dibuka lagi Disini ada baut lagi ya Jadi harus Ini bautnya Nah, itu Bautnya Satu lagi dimana, Boy? Satu lagi disini Jadi harus dibuka dulu Oke, siap Satu lagi disini bautnya Setelah baut dibuka, ini yang dibuka apa nih? Ini dulu Nah, setelah baut dibuka Setelah baut dibuka, ini baru langsung Di bagian ini speakernya ya, Boy? Ini tempat speakernya, jadi harus dibuka Nah, ini bukanya agak susah, jadi harus pelan-pelan Oke, abis buka di bagian speakernya ini sekarang door trimnya dibuka Socket switchnya, switch di door trim semuanya dicabut Jadi gini proses buat pemasangan retract itu door trim dan switch harus dibuka Nah, di sini ada baut, disini juga ada baut, harus dibuka juga Untuk baut sepionnya, ya buka Nah, ini bautnya dibuka, supaya sepionnya bisa terbuka Jadi harus pelan-pelan ya, soalnya nanti kalau bisa gak hati-hati itu bisa jatuh bautnya ke dalam sini Ke dalam sini Ke dalam window kacangnya Next, ini kita buka dulu soketnya Ini soket sepionnya ya Soket yang menyambung sepion, soket electric mirror ya Pak Oke, sudah, ya, 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 udah Nah, ini dibuka, tinggal ditarik aja Buka semua, sip Oke, next, kita bakal buka ini Ini apa namanya, Bay? Ini body yang di kaki Bagian kaki ya, buka, Bay Tinggal tarik aja, tarik satu-satu Karena dia model-model kancing Sip Oke, next, kita bakal buka ini Di bagian sininya ada bautnya Jadi harus dibuka dulu baut kancingnya Baru bisa didorong Yuk Nah, ini dibuka dulu Baru setelah itu Dibuka Setelah itu baru didorong Nah Sininya dibuka nih Buat tempat switch-nya Ya, buka lagi Tinggal ditarik aja Oke, selesai dan ini tempat switch Untuk switch-nya itu ditaruh disini Jadi itu tinggal tarik aja Tempat switch-nya Nah, jadi itu disitu nanti switch-nya Sip Apa nih video? Terut Yang gung banget video-nya Nah, ini Taba panjang itu disambung ke lubang Patit awat Tembusnya kesana Kesini Oke, disini Halotnya Halotnya Tarik aja tempat nyambungnya Next Ini pemasangan Untuk pembokaran Batok spion Batok spionnya Jadi Ini motornya Boleh dipasang ke spionnya Ya, mulai Pertama itu Buka soket Harus buka soketnya dulu Soket warna apa yang pertama? Biru Warna biru Satu persatu deh pokoknya Soketnya itu dibuka Nah Bukanya pake jarum pentul Pake yang tajam deh pokoknya Nah, udah kebuka baru Lemnya ini yang dibuka Lem sama ini Ini dibuka juga Nah, ini juga dibuka Nah, lemnya tadi kebuka Ini dibuka juga Ini juga untuk bagian Kupingnya ya, Bay Nah, ini kuping ini dibuka juga Ini bukanya harus pelan-pelan Hati-hati Supaya nggak patah Oke, sip Nah, ini karena kita Bautnya ini nggak dibuka Jadi kita harus hati-hati Jadi Satu-satu Bukanya Enggak satu-satu Jadi bukanya Sekali bersamaan Sekali bersamaan Jadi bukanya Sekali bersamaan Satu persatu Nah, ini tuh Biar supaya nggak patah Karena itu berbarengan Karena yang disininya juga nanti kita buka Ini Bautnya ini kita buka Oke, next Itu kita buka cover bagian belakangnya Jadi itu pake obeng atau pake tools juga bisa Nyalakan koncenya disini nih Di dalam spionnya Nah, tuh Kebuka Tekan terus Tahan Tarik Nah Tepan Oke, proses selanjutnya itu Pembukaan baut Buat motor Di motor yang kosongnya Yang nggak dari tracknya Ada bautnya disini Satu Sama ini Ini di bawah ada dua Dan di bawah balik situ Ada dua lagi Sama ini raku Sama yang ini ya Yang ini juga nih Dibukain di bawah Nah, ini dua Ini dibuka ya Ini dibuka Terus sama Nah, botol ini dibuka juga Kabelnya dikeluarin dulu Biar supaya gampang Ngeluarin Motor yang kosongnya itu Gear Untuk spionnya Nah, ini Biar tercoba jangan video dulu nah itu tinggal ditarik aja dan terbuka nah ini langsung dipasang nih motor re-tracknya yang udah ada re-tracknya tinggal dicocokin dipasang selesai dan dibaut kembali semuanya nah ini dibaut lagi jadi setelah terpasang itu semuanya dipasang kembali semua dibaut lagi selamat menikmati batok sepiannya dipasang kembali ini kupingnya juga dipasang lagi karena sudah terpasang motor re-tracknya di dalam sepiannya di dalam batok sepiannya nah ini kencengnya ini secara bersamaan ya jadi satu, satu, nah satu karena dia itu bersamaan motornya kalau satu-satu diputar kenceng-kenceng dulu nanti bisa patah nah ini proses pemasangan kembali kupingnya kuping sepiannya tutup bagian bawah di kupingnya nah sudah terpasang semua nah ini proses masukin lagi itu soket-soketnya biru, merah merah paling ujung kuning yang tengah setelah itu biru nah ini proses kemasangan kembali batoknya yang dua kabel itu itu kabel re-tracknya oke nah ini udah terpasang ke bautnya nah dipasang kabel re-tracknya jadi kita pemasangan kembali untuk baut-bautnya nah ini kita lagi proses sambungin kabel re-tracknya untuk di jumper sama mau pasang modulnya oke pemasangan kembali doltrimnya jadi jadi dipasang lagi semuanya karena sudah hampir selesai kira-kira udah 95% selesai nah ini dibaut kembali semuanya bautnya satu sama disini dua sama di bagian itu tiga oke nah ini dipasang lagi soket suite-nya oke kita dapatkan kembali selamat menikmati ya dipasang lagi oke sudah terpasang tinggal nah ini kabel modul sama kabel untuk re-tracknya ini mau dipasang ke switch-nya jadi lagi proses merapikan kabel-kabelnya oke ini proses pemasangan switch-nya ya pasang baik nah ini udah terpasang switch-nya dan terakhir ini harus penting ya ini terakhir itu modul jadi modul dipasang terakhir jadi dipempel ya oke ini hasil pemasangannya lihat masih tertutup dan kita akan kontak on oke ini tombolnya lampu hidup maka posisi spionnya tertutup ini kita matikan lagi posisi spion terbuka kontak kunci kita matikan spion tidak menutup eh tidak tidak membuka tidak menutup maksudnya semoga selamat menikmati